selamat siang sekarang sementara mengikuti kegiatan training ini dalam keadaan sehat walafiat ya baik sebelum kita memulai kegiatan kita saya meminta satu orang perwakilan dari bapak dan ibu untuk memimpin kita dalam doa saya langsung tunjuk saja mungkin bapak satria bisa mewakili teman-teman bapak ibu sekalian untuk memimpin kita dalam doa silakan pak satria terima kasih bapak satria yang sudah memimpin kita dalam doa kita akan masuk kepada kegiatan training kita hari ini jadi hari ini kita akan mendalami materi mengenai alur tujuan pembelajaran tapi sebelum kita masuk kepada materi inti saya ingin mengajak bapak dan ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan berikut misalkan bapak atau ibu beserta keluarga misalkan untuk yang sudah berkeluarga kalau belum mungkin dengan teman-teman akan melakukan pendakian ke puncak gunung Rinjani atau puncak gunung yang berada di lokasi bapak dan ibu masing-masing misalkan gunung Fatuleu yang ada di kota Kupang bagi masyarakat kota Kupang dalam rute pendakian terdapat pos-pos bantuan yang tersusun sampai di puncak gunung Rinjani pos-pos tersebut menyediakan bantuan yang berbeda-beda misalkan di pos 1 menyediakan makanan, jajanan, dan seterusnya apa yang dapat bapak ibu simpulkan terkait puncak gunung Rinjani pos-pos bantuan dengan materi alur tujuan pembelajaran mungkin ada bapak dan ibu yang sudah membaca materinya tadi malam di LMS jadi sudah bisa punya gambaran apa itu alur tujuan pembelajaran jadi saya minta bapak dan ibu mengaitkan pos-pos bantuan tadi dengan puncak gunung Rinjani beserta kaitannya dengan alur tujuan pembelajaran ya bapak ibu silahkan silahkan Pak Satriang jadi pos-pos itu semacam tujuan pembelajaran yang ditempatkan berurutan untuk mencapai kompetensi atau puncak Rinjani itu sendiri jadi kita mendaki melalui pos-pos bantuan melewati rutenya sehingga kita bisa tiba di puncak Rinjani dalam keadaan selamat atau dengan kata lain ya kita bisa mencapai kompetensi yang ingin kita mencapai dalam suatu pembelajaran begitu dari saya ibu baik terima kasih Pak Satria masih mau menambahkan pas oke baik jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Satria kita bisa mengatakan bahwa puncak gunung Rinjani itu sendiri adalah kompetensi yang ingin dicapai atau dalam istilahnya adalah capaian pembelajaran sementara pos-pos itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran yang disusun secara teratur untuk kita bisa mencapai capaian pembelajaran jadi benar yang dijawab oleh atau yang disampaikan oleh Pak Satria sekarang kita akan masuk ke kegiatan elaborasi dimana Bapak dan Ibu saya ajak untuk melihat materi tentang alur tujuan pembelajaran seperti apa konsep dari tujuan pembelajaran bagaimana prinsip setelah proses penyusunan tujuan pembelajaran saya akan bagikan layar apa kelihatan di layarnya Bapak dan Ibu materi yang saya bagikan baik, terima kasih Bapak-Ibu yang hebat semua jadi kita akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran ini adalah konsep dari tujuan pembelajaran bahwa tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi dimana di dalamnya adalah aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran tujuan pembelajaran ini disusun secara teratur atau kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyarat menuju capaian pembelajaran jadi dalam paradigma pendidikan baru ini Bapak-Ibu diberikan kebebasan untuk menyusun tujuan pembelajaran tapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menentukan pos-pos bantuan tadi di pos pertama bantuan apa pos kedua bantuan apa pos ketiga bantuan apa rangkaian dari bantuan itu bisa mengantar Bapak dan Ibu sampai pada puncak Gunung Rinca ini tadi atau puncak capaian pembelajaran yang ingin dicapai jadi ketika kita melihat capaian pembelajaran capaian pembelajaran yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian ya kementerian Kemendikbud Kemendikbud dan riset jadi setelah kita mengetahui capaian kita menentukan fase mana yang kita mau buat tujuan pembelajarannya kemudian ini bagiannya tujuan pembelajaran itu kita susun jadi Bapak Ibu tujuan pembelajaran ini kita susun lalu kita urutkan mana yang menjadi anak tangga pertama mana yang menjadi anak tangga kedua sampai kita sampai pada capaian pembelajaran di tangga paling akhir nah rangkaian tujuan pembelajaran ini yang digabung menjadi satu dinamakan dengan alur tujuan pembelajaran bisa ya Bapak Ibu halo Bapak Ibu bisa bisa oke baik ya bisa bisa baik kita lihat di poin kedua bahwa rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif dalam hal ini mengingat memahami mengaplikasikan menganalisis mengevaluasi dan mencipta ini adalah taksonomi belum dan dimensi pengetahuan ada faktual konseptual prosedur dan metakognitif tapi juga harus mengikut sertakan perilaku capaian seperti keterampilan abad 21 ada empat kan Bapak Ibu kritis kreatif komunikatif dan kolaboratif serta juga penanaman profil pelajar Pancasila yang terdiri dari enam dimensi masih ingat kan Bapak Ibu ya saya yakin semuanya masih ingat ada enam itu baik yang berikut adalah dalam sebuah dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran Bapak Ibu kita perlu memperhatikan tiga aspek penting atau tiga komponen penting yang harus terkandung dalam suatu tujuan pembelajaran jadi kita bebas menyusun urutannya urutan tujuan pembelajarannya tapi dalam setiap tujuan pembelajaran harus mengandung tiga kompetensi tiga komponen atau tiga aspek berikut yang pertama ada kompetensi yang kedua ada konten dan yang ketiga ada variasi oke kita lihat satu persatu Bapak Ibu jadi di kompetensi kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diperagakan oleh siswa dalam bentuk produk atau kinerja bisa abstrak maupun konkret kompetensi biasanya ditunjukkan oleh siswa dan hasilnya dapat diamati oleh guru nah pada kompetensi biasanya menggunakan kata-kata kerja operasional yang dapat diamati tapi mengacu pada taksonomi belum yang direzisi contoh di situ Bapak Ibu bisa lihat peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia nah kata kerja operasional di situ adalah menyajikan menyajikan di sini adalah menampilkan sesuatu berarti kita bisa mengamati aksi atau tindakan yang dilakukan oleh murid kemudian ada konten Bapak Ibu konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep yang mau kita ajar kepada siswa atau yang mau kita tanamkan kepada siswa selama proses pembelajaran contoh perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia ya Bapak Ibu ya kemudian yang ketiga adalah komponen variasi variasi itu adalah sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran biasanya variasi ini menggunakan tahapan berpikir kritis kreatif dan tingkat tinggi misalkan mengevaluasi menganalisis memprediksi menciptakan dan lain sebagainya jadi kalau pada taksonomi belum dia dari tingkatan C4 Bapak Ibu nah kemudian kita lihat contoh menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya kalau kita lihat kata menganalisa dan menarik kesimpulan ini sudah termasuk pada keterampilan berpikir kritis dan tingkat tinggi dimana kalau siswa atau keserta didik diminta untuk menarik kesimpulan atau bisa menarik kesimpulan berarti dia sudah bisa menganalisis kalau dia sudah bisa menganalisis berarti dia juga sudah mengetahui memahami juga mengaplikasikan konsep atau materi tersebut berikut ini ada diberikan contoh tujuan pembelajaran dengan memuatkan tiga aspek yang telah dijelaskan tadi ada kompetensi konten dan variasi kita lihat contoh yang pertama menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton Bapak Ibu bisa melihat di layar yang warna kuning itu adalah keterangan kompetensi yang warna biru itu adalah keterangan konten dan yang warna hijau itu keterangan variasi jadi kompetensi di tujuan yang pertama itu adalah menjelaskan jelas ya Bapak Ibu itu adalah aksi yang dilakukan oleh anak dan bisa kita amati kemudian hukum Newton itu adalah materi yang dipelajari atau konten kemudian menggunakan kata-kata sendiri menggunakan kata-kata sendiri disini ditandai warna hijau berarti itu variasi atau penggunaan keterampilan berpikir kreatif kritis dan tingkat tinggi lalu ada menceritakan menceritakan disini merupakan sebuah aksi yang bisa didemonstrasikan dan bisa kita guru-guru amati ya Bapak Ibu jadi menceritakan masuk dalam kompetensi baik Bapak Ibu sampai disini apakah Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik penjelasan saya saya yakin bisa ya soalnya materi ini kan sudah ada di LMS Bapak dan Ibu yang sudah bisa diakses dari kemarin setelah Maghrib ya jadi saya yakin Bapak dan Ibu saat mengerjakan tugas di LMS sudah membaca materi ini terlebih dahulu baik Bapak dan Ibu kita icebreaking dulu biar ada refreshing sedikit Bapak Ibu saya minta Bapak Agi mungkin bisa pimpin kita untuk icebreaking mungkin bisa nyanyi atau puisi atau dance atau apa yang bisa Bapak Agi buat untuk kita semua Bapak Ibu bisa refreshing oke terima kasih Bapak Agi yang sudah memimpin kita icebreaking tadi seru sekali ya Bapak Agi memimpin kita dalam game tadi baik Bapak Ibu terkait konsep penyusunan alur tujuan pembelajaran terkait konsep tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita sama-sama pelajari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang mau Bapak Ibu sampaikan sebelum kita lanjut ke tahap diskusi ya silahkan Pak Satria jadi jadi ini kebetulan saya adalah guru fisika Ibu di contoh tadi itu apa ini siswa disuruh menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri ya Ibu jadi yang saya pahami seperti ini kalau misalkan saya menyusun soal untuk menentukan kecepatan benda yang bergerak turun bidang miring jadi disitu setidaknya siswa saya harus menggunakan dua persamaan 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 energi usaha energi dan persamaan gerak jadi ketika siswa saya menggabung kedua persamaan itu itu yang dikatakan sebagai variasinya Ibu baik baik Bapak Satria ketika kecepatan bergerak bidang miring oke jadi variasi itu seperti yang tadi sudah tertera di powerpointnya bahwa variasi itu adalah keterampilan berpikir kreatif kritis dan tingkat tinggi jadi kalau siswa Bapak diminta untuk menyelesaikan soal dimana soalnya pakai integrasi dari beberapa persamaan itu sudah termasuk menurut saya sudah termasuk pada berpikir kritis dan tingkat tinggi jadi itu boleh kita masukkan ke dalam kategori komponen variasi Bapak bagaimana Bapak cukup jadi itu masuk ke dalam komponen variasi kemudian hasil tukar dan siswa itu yang kita nilai sebagai kompetensi yang kita amati iya benar jadi kompetensi itu merujuk pada lebih kepada tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran apa yang mau kita harapkan dari anak-anak belajar materi ini nah variasi itu seperti apa pengembangannya untuk mencapai untuk sampai pada kompetensi bagaimana Bapak Pak Ibu terima kasih bisa oke ya kalau saya lihat Bapak Ibu yang lain sudah paham tidak ada pertanyaan kita langsung saja ke diskusi kelompok Bapak Ibu saya akan membagi Bapak dan Ibu ke dalam beberapa kelompok dan Bapak dan Ibu akan diminta untuk membahas beberapa pertanyaan yang saya bagikan saya akan share screen lagi Bapak Ibu oke sudah kelihatan di layarnya Bapak dan Ibu semua sudah 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 jadi kelompoknya sudah saya bagikan ya di chatting silahkan lihat kemudian boleh Bapak dan Ibu membuat room meeting sendiri sesuai dengan kelompok kemudian diskusikan tentang tiga pertanyaan ini lalu setelah itu kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok nah ini mungkin pertanyaannya bisa di capture ini akan Bapak Ibu bahas dalam kelompok kecil Bapak Ibu baik Bapak dan Ibu waktu berdiskusinya sudah selesai saya yakin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan jawaban dari tiga pertanyaan tadi oleh karena itu langsung saja kita mulai kegiatan presentasinya kita saya akan mulai dari kelompok yang pertama kelompok yang pertama itu kelompoknya Pak Satria ya Pak ya betul saya sama Bapak Anies oke Pak Satria dengan Bapak Anies silakan Bapak berdua silakan mempresentasikan apa yang sudah Bapak berdua diskusikan terkait tiga pertanyaan tadi yang kelompok lain silakan mendengar dan boleh menanggapi setelah sesi presentasi berakhir baik Pak silakan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan selamat siang untuk kita semua siang Pak saya akan mewakili saya akan mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami baik Bapak Ibu semua kelompok sudah mempresentasikan terus rekan-rekan yang lain juga sudah menanggapi dengan baik kita sama-sama menyimpulkan ya Bapak dan Ibu tentang alur tujuan pembelajaran ini jadi apa yang kita dapat dari diskusi kita hari ini baik 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 Bapak Ibu jadi alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang kita susun secara beruntun atau berurutan dari awal hingga akhir supaya kita bisa mencapai target yang mau kita capai dalam hal ini kita sebut sebagai capaian pembelajaran nah dalam penyusunannya kita perlu memperhatikan tiga aspek atau tiga komponen yang harus ada pada suatu tujuan pembelajaran dimana harus ada kompetensi kemudian harus ada konten dalam hal ini adalah materi yang akan materi yang dipelajari kemudian perlu adanya variasi atau keterampilan berpikir kreatif kritis dan juga tingkat tinggi bapak ibu bisa ya bapak ibu bisa bisa oke selanjutnya bapak ibu saya punya kuis untuk bapak ibu semua bapak ibu bapak ibu wah sudah keluar hasilnya bapak anis di urutan 3 di urutan 2 ada bapak kevin dan urutan 1 adalah bapak satria berarti bapak oke runner up nya adalah bapak magi jadi bapak magi mungkin karena jaringan tadi ya jadi masuknya terlambat mungkin sudah diburu waktu juga jadi memang bapak agi akhirnya ada di posisi runner up oke sekian bapak ibu untuk kuis nya berarti saya bisa simpulkan kalau bapak dan ibu sudah memahami materi tentang alur tujuan pembelajaran ya bapak ibu saya tunggu siap selalu iya ya ibu silakan bapak dan ibu lihat ada tugas mengenai menyusun alur tujuan pembelajaran silakan bapak dan ibu memilih satu capaian pembelajaran kemudian silakan disusun kira-kira tujuan pembelajaran apa saja yang ingin bapak ibu buat intinya bahwa alur dari tujuan pembelajaran itu haruslah tersusun tersusun bertingkat untuk sampai pada capaian capaian pembelajaran yang bapak dan ibu ingin anak-anak capai kemudian tidak boleh lupa untuk memasukkan tiga aspek atau tiga komponen tadi kompetensi konten dan juga variasi baik bapak dan ibu sebelum mengakhiri kegiatan kita siang ini kita harus mengakhirinya juga dengan doa karena tadi kita memulai dengan doa maka kita harus mengakhiri juga dengan doa untuk itu bapak satria silakan pimpin kita dalam doa oke baik terima kasih untuk kesempatan diberikan lagi kepada saya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini mari kita terlebih dahulu bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati